Rekomendasi Laptop 10 Jutaan Terbaik After Lebaran Nah, mari kita bahas Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas Laptop 10-11 Jutaan Terbaik yang bisa kamu pilih di After Lebaran 2024 Nah, kita hadir dengan 5 pilihan yang berbeda-beda dan tentunya karena berbeda semuanya akan punya keunggulannya masing-masing Jadi nanti kamu bisa sesuaikan apakah kamu nyari laptop yang super-super buat produktivitas atau super-super buat bermain game Kedua kategori tersebut sudah kita berikan labelnya masing-masing Jadi pastikan kamu simak 5 laptop yang akan kita bahas Yo, Gas! Laptop 10-11 Jutaan Terbaik After Lebaran yang pertama adalah Axio Pongo 725 Lagi-lagi Axio Brand lokal satu ini memang lagi gencar-gencarnya berinovasi Di video rekomendasi-rekomendasi sebelumnya si Axio ini selalu nongol ya dengan seri hype-nya Dan kali ini mereka hadir dengan seri Pongo Dengan budget 10 jutaan, kamu sudah bisa dapetin spek andalan Intel Core i7-12650H dengan RAM 16GB DDR4 3200MHz SSD-nya sudah 512GB M.2 NVMe Dan tentunya sudah dapat dedicated grafis NVIDIA G4 RTX 2050 Well, memang rekomen ya Teruntuk buat kamu yang memang mau fokus cari laptop gaming Kalau begini mah, game AAA kayak Valorant semuanya dihajar Eh bentar, pasang Valorant game kentang deh Game AAA kayak Cyberpunk, Battlefield, atau Far Cry 6 Tentu sudah bisa dimainkan Ya, asal jangan rata kanan ya Kalau mau ngejar FPS, ya Valorant tetap rekomen Eleh, tadi bilangnya kentang Apalagi layarnya sudah high frame rate friendly 15,6 inch IPS Full HD Di 63% sRGB dengan 144Hz refresh rate Layar yang beneran gaming Bobotnya juga beneran gaming Dengan berat di 1,99kg Dengan ketebalan di 2,27cm Begitu juga baterainya 54Wh yang bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian Gimana? Gaming banget kan? Nah, yang unik adalah portnya Udah lengkap, ada HDMI Plus SD card reader lagi Jadi lumayan lah buat pindah-pindah file Laptop 10-11 jutaan terbaik Apter lebaran selanjutnya Adalah Lenovo Ideapad Slim 5 Lite 14 ARB 8 Ideapad, Ideapad, dan Ideapad Perasaan ini laptop nongol mulu di list kita ya Emang sebagus apa? Ya, bagus banget lah Apalagi buat kaum produktif yang suka bisnis trik Sesuai namanya, Slim 5 Lite Laptop ini memiliki bobot yang light Hanya 1,17kg Dengan tebal 1,77cm Ini mah lebih ringan daripada Macbook Air yang katanya teringan itu Wih, sebelum diserang ya Aku sendiri sebenarnya pengguna Macbook Air kok Ini Macbook Air ya Ya, oke aman ya Ini ringan-ringan Meski ringan, spek yang ditawarkan bukanlah sembarangan AMD Ryzen 7 7730U dengan Radeon grafis RAM di 16GB DDR4 3200MHz Dan SSD 512GB M.2 NVMe Kombinasi yang sangat pas buat penggiat produktivitas Dipakai bikin laporan aman PowerPoint jalan Presentasi juga lancar Udah kuat Premiere Pro dan Vigma ya pak Jadi, mantap Nggak mau kerja mulu? Yaudah, mabar aja tuh Valoran Bisa juga Body asik, performa menarik Layarnya Tambah cantik 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB Nah, ini dia laptop content creator Cocok buat kamu yang kerjaannya bikin konten kreatif Nih, kayak editor kita nih ya Baterai 47Wh-nya juga awet Bisa bertahan hingga 10 jam pemakaian Jadi, buat yang dikit-dikit walk from cafe IdeaPad 5 ini akan bikin kamu happy Terutama pundaknya ya Portnya juga bikin happy ya Dengan card reader Dan juga USB Type-C Laptop 10-11 jutaan terbaik After lebaran yang ketiga Adalah MSI Modern 14C12MO Lagi-lagi MSI Ini script-nya nggak kok pas kan? Well, memang seri si Modern C12MO ini Bagus ya Jadi, dari Core i3, FF-S7 Semuanya recommended Spek-nya Udah dapet Core i7-1255U Dengan Iris XE Graphics RAM di 16GB DDR4 3200MHz Dan SSD 512GB M.2 NVMe Bener-bener aman buat kerjaan Begitu juga buat kamu para mahasiswa Dipakai ujian proposal Ngejoki laporan Atau mabar faloran Semuanya mah Gas aja Ya, kalau gabut mah Tinggal nongkrong aja Sama temen ya Modern 14CM dengan berat 1,4kg Dan tebal 1,9cm Siap menemani Tapi lumayan lah ya Bisa bertahan di 6-7 jam Asal Betul sekali Jangan lupa di-cas dulu ya Aspek layar dari laptop ini Sayangnya tergolong B aja Apalagi buat kamu yang pekerja kreatif Ini ya masih jauh lah Dari kata profesional Soalnya Layarnya ini 14-inch IPS Full HD Dan masih 63% sRGB Ya, masih bagus kok Sebenarnya buat entertain Dan kebutuhan sehari-hari Tapi akurasi warnanya kurang oke Terutama buat content creation profesional Meski begitu Port dari laptop ini tetap lengkap Bahkan sudah ada SD card readernya Laptop 10-11 jutaan terbaik Aksel lebaran yang keempat Adalah Acer Nitro 5 AN51558 Nah ini Buat yang budgetnya 11 juta rata kanan Laptop ini bisa jadi pilihan Apalagi buat kamu yang pengen Main game andalan Maksa banget bang kalimatnya Pasalnya Spek gaming yang ditawarkan Tergolong menarik Intel Core i5-12500U Dengan SSD 512GB M.2 Dan grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB Budget 11 jutaan Dapet RTX 3050 Memang tergolong menang banyak ya Apalagi buat kamu yang kau menang mending Dan pengennya main game AAA Bisa dah tuh Tamatin story-nya Red Redemption ya Far Cry 6 atau GTA 5 Kalau udah rilis Cuman yang jadi catatan adalah RAM-nya Masih 8GB DDR4 Single channel Jadi kalau mau maksimal Kamu wajib upgrade RAM-nya Menjadi 16GB Dual channel Itu minimalnya ya Selain performa Layar si Nitro 5 juga udah gaming 15,6 inch IPS Full HD Ya memang Cuma 63% SRGB Tapi yang lebih penting adalah Sudah 144Hz refresh rate Nah ini mah udah siap banget Buat mainin game-game profesional Ya Walau skill-nya masih jauh dari kata Profesional Baterenya sendiri di 57Wh Bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian Agak kurang oke Sebenarnya kalau dipake nongkrong Ke sana kesini ya Jadi ya Sedia charger-nya aja ya Jadi Itu si batok itu Bawa aja Bobotnya Ya Agak-agak sih ya 2,4 kg Dengan tebal 2,34 cm Ya Standar laptop gaming lah ya Kalau portnya Udah lengkap Dan aman Laptop 10-11 jutaan terbaik After lebaran 2024 Yang terakhir Adalah Asus Vipobook S14 Ini dia Laptop yang paling berbeda Di saat yang lain Perang produktif-produktifan Atau Gaming-gamingan Justru Asus Hadir dengan layar yang Flip Ya Maksudnya Laptopnya flip gitu Laptop ini bisa dilipat Hingga 360 derajat Dan Bisa ditebak Layarnya juga Udah touchscreen 14 inch WUXGA IPS 63% SRGB Dengan kecerahan Di 300 nits Ini adalah spek layar yang bagus Buat yang punya Stylus Belum punya Ya belilah Tapi kalau dipake Editing Ya Apalagi yang profesional ya Ini belum 100% SRGB Jadi Belum begitu Recommend sih Well Asus pastinya Nggak asal Ngide ya Segment marketnya Pasti udah dipikirin Mateng-mateng Dan untuk Vipobook S14 Flip ini Memang Sepertinya Nggak diperuntukkan Buat kreator Yang perlu akurasi warna Ya Mungkin ini lebih cocok Buat kamu Caron Illustrator Atau desain interior Yang lebih banyak Sketch Atau mungkin Anak teknik sipil ya Buat bikin Gambar teknik Ini mungkin bisa Bisa membantu ya Cuman Pesan itu kertas ya Soalnya Layarnya asik buat Sketching Mayan banget lah Buat kuliah Desain interior Atau teknik sipil Bang Speknya apa kabar? Oh iya 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 Lupa 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 Jeroannya pake AMD Ryzen 5 7420U Dengan Radeon grafis RAM nya 16GB DDR4 Dan udah 512GB M.2 MPNI Jadi Untuk urusan performa Ini udah aman Bobotnya juga aman Di 1,5kg Dengan tebal Di 1,89cm Barneynya juga aman 50Wh Yang bisa bertahan Buat 9 jam pemakaian Potnya juga aman ya Lengkap Dan ada Type C Pokoknya Aman 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 Yo guys Itu dia 5 laptop 10-11 jutaan terbaik Yang bisa kamu pilih Di tahun 2024 Khususnya After lebaran Di bulan Mei ini ya List lengkap Dari 5 laptop tadi Bisa kamu cek aja Di kolom deskripsi Di sana juga udah ada link pembelian Kalau-kalau mau beli Di online store Dan ada beberapa yang udah official Jadi Official store biasanya Aman lah Kalau ada yang mau tanya Atau ngasih kritik saran Protes Apalah itu Trope aja di kolom komentar Kita akan diskusi secara sehat Terima kasih buat yang sudah nonton Like kalau kamu suka Dislike kalau nggak suka Dan kita ketemu di konten Selanjutnya